Let's go! Relax, relax! Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bri A akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Safe House. Bercerita tentang seorang agensi IA yang harus berjuang melawan kartel demi menyelamatkan informannya. Oke tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis Meksiko bernama Carla yang saat itu sedang mengecek kesehatan tetangganya. Diketahui Carla masih berkuliah semester akhir dan sebentar lagi ia akan lulus menjadi seorang dokter. Setelah mengecek kesehatan tetangganya, Carla pun pulang ke rumah untuk menemui sang kakak. Ini dia kakak kandung Carla bernama Mario dan mereka hanya tinggal berdua di rumah itu sementara sang ibu bekerja di sebuah pabrik di Amerika Serikat. Di sini Mario mengatakan kalau ibu mereka baru saja mentransfer uang untuk biaya kuliah Carla dan Carla menjawab kalau dirinya akan mengambil uang tersebut besok sepulang kuliah. Kesokan harinya memperlihatkan Carla yang sedang berkuliah dan diberitahu dia adalah salah satu calon dokter terbaik di universitasnya. Adegan berpindah ke Mario yang kala itu hendak menemui salah satu intel Meksiko. Setelah bertemu, Mario langsung memberitahu semua yang ia ketahui tentang kartel karena ternyata Mario adalah seorang informan. Di sini si Intel meminta Mario untuk menghilang beberapa hari karena para kartel sudah mencium status Mario yang sebagai informan polisi. Si Intel juga mengatakan kalau banyak informan lain yang belakangan ini dihabisi oleh kartel dan ia tidak mau sampai Mario ikut menjadi korban. Mendengar hal itu, Mario berusaha tetap tenang dan santai sambil mengatakan kalau ia akan menghilang sesuai keinginan si Intel. Di sisi lain, terlihat Carla yang baru saja pulang dari kampus dan ia tidak lupa mampir ke Money Changer yaitu untuk mengambil uang transperan ibunya kemarin. Di sini, Carla sempat curiga kepada satu orang yang sepertinya sedang mengawasi Carla. Carla sendiri berusaha untuk tenang lalu menghubungi ibunya yang bekerja di Amerika. Carla langsung mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dan sekarang ia sedang mengambil uang transperan tersebut. Setelah mengambil uangnya dan melirik ke arah orang tadi, ternyata orang tadi sudah pergi entah kemana. Singkatnya, Carla pulang ke rumah dan ia cukup kaget saat memergoki Mario yang sedang berkemas. Di sini, Mario meminta Carla untuk pergi bersama dirinya dalam beberapa hari. Sontak Carla bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Carla semakin heran saat melihat Mario mempunyai uang tabungan yang sangat banyak. Mario pun akhirnya memberi tahu kalau selama ini ia adalah seorang informan polisi. Kemudian bersamaan dengan itu, datang dua anggota kartel yang memang diutus untuk menghabisi Mario. Hingga Mario dan Carla bergegas pergi lewat pintu belakang dan terjadilah kejar-kejaran. Sayangnya, di tengah pengejaran itu, anggota kartel mampu menembak Mario dan tanpa ragu mereka pun langsung menghabisinya. Kemudian, mereka juga mengejar Carla yang sekarang kabur ke tempat rongsokan mobil. Setelah cukup lama kucing-kucingan, Carla tak sengaja menemukan sebuah terowongan hingga ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Setelah merasa aman, Carla mencoba mengobati dulu luka di tangannya sebelum ia lanjut menyusuri terowongan. Walaupun Carla dalam keadaan takut dan panik karena terowongan itu sangat gelap, tapi Carla tetap melanjutkannya. Singkatnya, setelah beberapa jam menyusuri terowongan, pada akhirnya Carla berhasil keluar dan sekarang ia berada di sebuah gudang. Di sini, Carla langsung berjalan ke area sekitar dan ia sangat kaget saat melihat bendera Amerika yang mana artinya Carla sekarang berada di Amerika. Kemudian, Carla keluar dari dalam gudang dan mencoba mencari seseorang yang mungkin bisa membantu Carla. Lalu, saat ia melihat sebuah rumah, Carla pun memutuskan masuk ke dalam sambil memanggil-manggil orang yang ada di sana. Carla begitu sangat heran karena kipas angin menyala, tapi di situ tidak ada satupun orang yang menyaut panggilan Carla. Kemudian, saat Carla hendak membasuh mukanya di dapur, tiba-tiba... Di sini, Carla tak sengaja menemukan seorang jasad pria berambut gondrong yang sepertinya baru saja dihabisi. Lalu, Carla memohon kepada orang yang menembakinya untuk berhenti karena Carla bukan orang jahat dan ia hanya ingin meminta bantuan. Ketika Carla menampakkan dirinya, ternyata orang tersebut juga dalam keadaan terluka parah. Diketahui orang ini bernama Enok yang merupakan seorang agensi IA. Kemudian, Carla mengatakan kalau luka Enok sangat parah dan Carla bersedia untuk mengobati Enok. Hingga bersamaan dengan itu, tiba-tiba Enok tak sadarkan diri akibat banyak kehilangan darah. Dengan segera, Carla membawa Enok ke kamar lalu berusaha untuk mengobati Enok yang perutnya sedang terluka. Setelah sedikit mengobati Enok, Carla mencoba mencari obat peredah sakit di ruangan lain. Tapi tiba-tiba, Carla langsung dihantam oleh seseorang yang baru saja datang. Saat Carla tersadar dari pingsannya, orang itu langsung bertanya siapa Carla dan kenapa dia bisa di tempat ini. Carla pun hanya diam dan tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Carla mengatakan kalau dirinya baru saja menyelamatkan seseorang, yaitu Enok. Dengan segera, orang itu mengecek keadaan Enok untuk membuktikan perkataan Carla. Hingga ia juga menemukan jasad si pria gondrong yang sudah kongit di dapur. Kemudian, kita diberitahu kalau orang ini bernama David yang juga merupakan anggota CIA. Sayangnya, David belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada Enok dan si pria gondrong karena David baru saja tiba di tempat tersebut. Lalu, David kembali menghampiri Carla untuk menanyakan apa yang terjadi kepada Enok dan si pria gondrong dan siapa sebenarnya Carla. David juga menjelaskan kalau tempat ini adalah rumah aman atau rumah perlindungan milik intelijen Amerika yang biasa disebut safehouse. Untuk itu, tidak mungkin Carla tiba-tiba datang ke tempat ini karena tempatnya sangat-sangat rahasia. Carla akhirnya mengatakan kalau dia berasal dari Meksiko yang rumahnya memang dekat dengan perbatasan Amerika. Di suatu ketika, Carla tak sengaja masuk ke sebuah terowongan hingga sampai membuat dirinya ke sini. Sementara untuk Enok dan si pria gondrong, Carla sendiri tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka dan David bisa tanyakan langsung saat Enok sudah tersadar. Mendengar hal itu, David langsung mengajak Carla untuk menunjukkan di mana terowongan yang Carla maksud. Ketika mereka berdua sedang menuju ke terowongan, Carla bertanya siapa David dan Enok termasuk jasad si pria gondrong yang ia lihat di dapur. David menjelaskan kalau ia dan Enok adalah agensi IA, sementara si pria gondrong merupakan seorang informansi IA. Singkatnya, Carla menunjukkan terowongan yang berada di sebuah gudang belakang dan David baru mengetahui tentang terowongan tersebut. Di sini, David berasumsi kalau terowongan itu mungkin dibuat oleh para kartel supaya mereka bisa menyelundupkan barang haram dari Meksiko ke Amerika. Mengingat gudang ini sudah lama ada sebelum safehouse atau rumah aman yang ada di depan dibangun. Kemudian, David ingin tahu secara detail bagaimana Carla bisa masuk ke dalam terowongan tersebut hingga Carla menceritakan semua kronologinya kepada David. Carla juga bercerita kalau kakaknya baru saja dihabisi termasuk status Carla yang merupakan calon dokter. Setelah itu, saat mereka sudah kembali ke safehouse, tiba-tiba datang rekan David bernama Marco yang sedang membawa satu orang informan. David pun langsung menyuruh Marco untuk membawa si informan tersebut ke ruangan paling aman. Setibanya di ruangan, Marco langsung membuka penutup kepala si informan sambil meminta maaf karena ia hanya sedang menjalankan prosedur. Diketahui orang ini bernama Susan dan Susan merupakan mantan anak buah-buah skartel yang katanya ingin bekerja sama dengan CIA. Di sisi lain, terlihat Carla yang sedang diminta untuk mengecek kembali kesehatan enok. Tak lama dari itu, Marco datang lalu bertanya siapakah orang ini. David pun langsung menjelaskan semuanya kepada Marco mengenai siapa Carla. Setelah itu, David menyuruh Marco untuk membawa juga Carla ke ruangan Susan. Setibanya di sana, Susan bertanya kenapa CIA malah mengurungnya di ruangan ini. Marco menjawab kalau semua itu tak lain demi keamanan Susan sendiri. Setelah itu, Susan bertanya apakah Carla merupakan seorang informan juga. Carla menjawab bukan dan ia hanya terjebak di tempat ini secara tidak sengaja. Kemudian, kita akhirnya diberitahu kalau Susan merupakan mantan anak buah-buah skartel yang memilih berhianat dan akan menjadi saksi di persidangan. Untuk itulah, ia dibawa ke safehouse atau rumah aman agar para mafia kartel tidak menemukan keberadaan Susan. Sebenarnya, Susan melakukan hal itu bukan serta-merta secara gratis karena Susan akan dibayar mahal oleh CIA apabila Susan mau jujur di persidangan bos skartel. Kemudian, Susan juga bercerita kalau yang akan menjadi saksi ada dua orang dan salah satunya adalah rekan Susan yaitu si Priya Gondrong. Rupanya, sampai sekarang Susan belum tahu kalau si Priya Gondrong rekannya sudah dalam keadaan koit. Di balik itu, memperlihatkan Marco yang sedang bersama Nok. Tak lama, Nok tersadar lalu bercerita kalau si Priya Gondrong tiba-tiba ingin mengurungkan niatnya untuk menjadi saksi di persidangan bos skartel. Dari itulah, si Priya Gondrong mencoba kabur dan menyerang Nok hingga Nok terpaksa menghabisinya. Mendengar semua itu, Marco sudah bisa mengira dan ia pun menyuruh Nok untuk beristirahat saja. Di sisi lain, David yang masih penasaran dengan Carla, ia pun mengirim data KTP Carla kepada kantor pusat CIA. Tak berselang lama, Marco muncul lalu menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Nok dan si Priya Gondrong. Kemudian, Marco mendatangi ruangan Susan dan Carla untuk memberi mereka minuman. Namun, saat pintu dibuka, Susan langsung nyelonong keluar sambil mengatakan kalau dirinya ingin buang air di toilet. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang wanita menggunakan mobil menghampiri safehouse. Ternyata wanita ini adalah petugas kebersihan safehouse yang memang selalu datang setiap dua minggu sekali dan dia bernama Margaret. Lalu, saat Margaret hendak memulai pekerjaannya dan masuk lewat belakang, tak sengaja Margaret melihat Susan dan Marco yang kala itu hendak kembali di antar keruangan sehabis dari toilet. David yang melihat Margaret di sisi TV, ia pun langsung menghampirinya dan menyuruh Margaret pulang. Di sini, David juga memberikan uang bensin kepada Margaret dan akan menghubungi Margaret apabila safehouse sudah siap untuk dibersihkan. Setelah itu, David dihampiri oleh Susan dan Marco. Lalu, Susan mengatakan kalau dirinya tidak mau lagi dikurung di ruangan sempit dan ia ingin bersama mereka. Susan juga mengatakan apabila CIA masih terus mengurungnya, maka Susan tidak akan pernah mau menjadi saksi atas kejahatan bos kartel. Pada akhirnya, David mengizinkan Susan di ruangan tamu, tapi Marco harus terus mengawasinya. Sementara itu, David juga berencana akan mengembalikan Carla ke negara Meksiko, termasuk membawa jasad si pria gondrong. David tidak mau kalau Carla harus ikut campur dengan urusan mereka. Singkatnya, David menyuruh Carla untuk berganti pakaian dan kepalanya harus memakai penutup. Setelah itu, David membawa Carla ke mobil karena saat ini juga Carla akan dideportasi ke negara Meksiko. Ketika sudah cukup jauh dari area safehouse, David pun akhirnya menyuruh Carla membuka penutup kepalanya. Di sini, David mengatakan kalau penutup kepala itu adalah prosedur safehouse karena orang yang tidak berkepentingan tidak boleh tahu lokasi safehouse. Kemudian, David bertanya di manakah orang tua Carla. Carla menjawab kalau ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya bekerja di salah satu pabrik di Amerika. Adegan berpindah ke Margaret yang sekarang sudah ada di rumahnya. Tak lama, Margaret melihat pacarnya sedang mengawasi foto Susan yang terpampang di laptop. Di sini, Margaret pun mengatakan kepada sang pacar kalau barusan ia bertemu dengan wanita tersebut. Sontak, pacar Margaret langsung bertanya-tanya di manakah lokasinya. Ternyata, Susan sekarang telah menjadi seimbara bos kartel yang mana ada orang menemukan Susan atau menghabisi Susan, maka bos kartel akan membayar mahal orang tersebut. Singkatnya, Margaret dan sang pacar mendatangi salah satu petinggi kartel bernama Leo ini orangnya. Pacar Margaret menjelaskan kalau ia tahu di mana keberadaan Susan yaitu wanita yang akan menjadi saksi di persidangan bos kartel. Mendengar hal itu, Leo tampak terkejut dan langsung bertanya di mana lokasinya. Namun, pacar Margaret mengatakan kalau ia ingin meminta uang dulu atas informasi yang akan ia berikan. Kemudian, Leo pun menghubungi bos kartel untuk menceritakan semuanya. Ini dia bos kartel yang sudah membuat saimbara untuk orang yang bisa menemukan keberadaan Susan. Lalu, bos kartel menyuruh Leo agar Margaret dan pacarnya menunjukkan dulu di mana keberadaan Susan. Dan apabila Susan sudah diketemukan, maka Leo tinggal menghabisi Margaret dan pacarnya. Adegan berpindah ke David dan Carla yang sekarang sampai di perbatasan dan bertemu dengan salah satu agensi IA. Lalu, David menunjukkan jenajah si pria gondrong yang akan dibawa ke negara asalnya yaitu Meksiko. Kemudian, David juga menitipkan Carla karena ia tidak mau Carla terus berada di safehouse dan ikut campur dengan urusan CIA. Akan tetapi, rekan David menjelaskan kalau Carla sampai kembali ke Meksiko, maka Carla juga akan diburu oleh para kartel. Ternyata, rekan David sudah tahu kalau kakak kandung Carla juga merupakan seorang informan yang sekarang sudah tewas. Untuk itu, demi keselamatan Carla, maka David harus menjaga Carla di safehouse sampai kondisi meredah. Pada akhirnya, David pun kembali membawa Carla menuju safehouse. Di sisi lain, tampak Enok yang sekarang sudah mulai membaik. Namun, entah mengapa, Enok langsung membawa pistol di lemari lalu menghampiri Marco dan menembaknya. Ternyata, tujuan utama Enok adalah menghabisi Susan karena Enok juga mengincar uang saimbara yang dibuat oleh bos kartel. Kita juga akhirnya diberitahu kalau alasan Enok menghabisi si pria gondrong bukan karena si pria gondrong ingin kabur, melainkan karena si pria gondrong juga bagian dari saimbara si bos kartel. Lalu, di suatu kesempatan saat Enok hendak mengambil pistol yang terjatuh, tiba-tiba Marco langsung menghabisinya Enok. Tak lama dari itu, David dan Carla akhirnya sampai di safehouse. Mereka berdua begitu kaget saat melihat kondisi Marco yang sedang terluka. Lalu, Marco menjelaskan kalau Enok adalah seorang pengkhianat CIA yang ingin mendapatkan uang saimbara dari si bos kartel. Mendengar hal itu, David menyuruh Marco untuk tenang dan meminta Carla agar segera mengobati Marco. Di sisi lain, terlihat Margaret dan sang pacar yang sekarang membawa Leo dan kelompok kartelnya ke dekat safehouse. Di sini, mereka akan memantau dulu dari atas untuk memastikan apakah benar ada Susan atau tidak di dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun melihat Susan yang kala itu sedang keluar karena Susan ingin cepat pergi dari safehouse. Ketika David sedang mencoba mencegah Susan, di saat itulah sniper Leo menembak Susan. Beruntung, tembakan tersebut hanya mengenai bahu Susan dan Carla segera mengobatinya. Itu saja salah saya. Saya akan keluar dari sini, atau Anda harus mengembangkan. Di balik itu, Leo dan komplotannya pergi ke mobil lalu tanpa ragu menghabisi pacar Margaret. Margaret sendiri mencoba untuk berlari sejauh mungkin, tapi sniper Leo dengan mudah melumpuhkannya. Setelah itu, mereka pun mendekat ke safehouse karena mereka harus bisa menghabisi Susan pada hari ini juga. Kembali ke David yang terlihat sedang mengambil persenjataan termasuk rompi anti peluru. Lalu David menghampiri Marco dan bertanya apakah Marco siap melawan dan Marco mengiyahkannya. Setelah itu, David menyuruh Marco untuk pergi lewat belakang bersama Susan dan Carla, sementara David akan tetap berada di dalam untuk melawan mereka. Beberapa saat kemudian, Leo dan anak buahnya mulai masuk ke dalam rumah hingga terjadilah tembak-tembakan melawan David. Di sisi lain, Marco, Susan, dan Carla yang berusaha pergi lewat belakang ternyata malah ketahuan oleh sniper Leo. Di sini, Marco pun langsung melemparkan granat asap lalu mereka mulai bergantian menghindari serangan dari si sniper. Namun, saat giliran Marco, ternyata Marco malah tertembak di bagian perutnya. Pada akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk bersembunyi saja di gudang belakang. Kembali ke David yang masih terus saja berbaku tembak. Sampai di suatu kesempatan, David mampu menghabisi anak buah Leo. Sementara itu, terlihat Leo keluar dari rumah dan bertanya kepada si sniper mengenai di mana target mereka, yaitu Susan. Dan si sniper pun langsung menunjuk ke arah gudang belakang. Singkatnya, Leo masuk ke gudang belakang lalu mulai mencari targetnya. Di balik itu, David juga diam-diam mencari keberadaan musuhnya hingga David bertemu dengan si sniper lalu tanpa ragu inilah yang dilakukan David. Kembali ke Leo yang masih terus melakukan pencarian di gudang. Sampai di suatu waktu, Leo akhirnya menemukan Carla yang tengah bersembunyi seorang diri. Kemudian, Leo mengancam Carla agar Carla mau mengatakan di mana keberadaan Susan. Awalnya, Carla tidak mau menjawab hingga Leo terpaksa akan menghabisi Susan. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba David datang dan inilah aksi David. Setelah Leo dihabisi, akhirnya Carla membawa David ke persembunyian Susan dan Marco. Rupanya, Marco sedang terluka parah dan mereka pun langsung bergegas pergi. Singkat cerita memperlihatkan Carla yang sekarang berada di hotel. Di sini, Carla melihat berita mengenai si bos kartel yang akhirnya terbukti bersalah atas kesaksian Susan dan si bos kartel akan dihukum mati. Kemudian, David muncul dan mengajak Carla pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Carla bertanya kepada David mengenai nasib Susan dan Marco. David menjawab kalau Susan baik-baik saja dan sekarang tinggal di negara Itali. Sedangkan untuk Marco, dia juga baik-baik saja dan sekarang sedang mengambil cuti liburan bersama keluarganya. Beberapa jam kemudian, akhirnya David sampai di tujuan dan Carla sempat bertanya kenapa David berhenti di sini. Ternyata, David sudah memindahkan kuliah kedokteran Carla di Universitas Terbaik di Amerika. Bukan hanya itu, Carla juga bisa langsung bekerja di bagian medis manapun sebagai ucapan terima kasih dari CIA. Lalu, David menyuruh Carla turun karena rumah yang ada di depannya itu sudah resmi milik Carla. Ketika Carla hendak masuk ke rumah tersebut, rupanya sang ibu juga sudah ada di sana dan akan tinggal berdua bersama Carla. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brimovie. Terima kasih sudah menonton!